Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbi'i ajma'in Jamaah Yarsi TV yang berbahagia mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan Sudah berapa hari gimana puasanya saya yakin Bapak Ibu Jamaah Yarsi TV menjalankan ibadah dengan baik dengan penuh kesungguhan dan insya Allah dilancarkan semuanya Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah khusus yang hanya ada di bulan ini ya puasa Ramadan kemudian juga Tarawih pada momen-momen ini para muslim dan muslimat semua gelakkan baca Al-Quran kemudian memperbanyak sedekah memperbanyak silaturahmi dan sebagainya Jadi itu semua tentu saja membuat kita semua merasa bahagia kalau datang atau kalau tiba di bulan ini Kita tahu bahwa tadi salah satu yang khusus ada di bulan ini adalah Salat Tarawih Salat Tarawih ini tergantung dari Bapak Ibu semua ada yang menjalankan dengan 8 rokaat plus witir ada yang 20 rokaat plus witir bahkan juga ada yang lebih dari itu Tapi apapun itu pasti Bapak Ibu menjalankan Salat Tarawih dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan banyak hikmah atau keberkahan dari situ Kita tahu kalau misalnya Salat Tarawih itu seperti olahraga ringan yang kita lakukan jadi ada gerakan gerakan salat plus juga tentunya niat beribadah karena Allah Nah kalau dengan kondisi itu tentu saja menyebabkan kondisi pikiran kita menjadi relax gitu ya karena ada respon kimiawi otak gitu ya jadi ada aktivitas-aktivitas neurotransmitter jadi seperti zat kimia gitu ya di dalam otak yang juga menimbulkan relaksasi menimbulkan kesenangan pada saat kita melakukan gerakan-gerakan sholat terawih dan disatuhi dengan doa kemudian juga adanya lafaz yang terus-menerus ya yang terus-menerus dilakukan ya kalau misalnya sholat terawih kan berarti baca ayat-ayatnya menjadi lebih banyak ya kemudian bacaan-bacaan sholatnya juga menjadi lebih sering pada saat itu ya sehingga dengan cara itu juga diharapkan bisa membuat seseorang terhindar dari kepikunan terutama untuk bapak ibu yang nyungun-sewu mungkin usianya sudah bertambah muda gitu ya jadi akan menghindarkan dari kepikunan nah kemudian untuk bapak ibu yang sholatnya di masjid dan teman-teman sekalian juga yang sholat di masjid atau sholat bersama dengan keluarga pada saat terawih tentu saja ada nilai silaturahmi yang ada di situ sehingga apa kita tahu silaturahmi mendatangkan keberkahan kemudian juga memperpanjang usia ya dengan adanya bertemu dengan orang lain bertemu dengan keluarga bertemu dengan tetangga yang mungkin kita gak pernah ketemu sebelumnya atau waktunya gak pas untuk bertemu dengan teman-teman semua setelah kita menjalankan sholat terawih sehabis berbuka itu tentu saja akan menyenangkan nah menyenangkan itu tadi yang membuat perasaan juga menjadi senang nah jadi diharapkan dengan kondisi yang sudah rileks kondisi yang senang menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif gitu yang biasanya pikirannya negatif cepat sekali berpikir spontan yang kelihatannya tidak terlalu baik gitu ya pikirannya bisa juga dengan sering melakukan sholat terawih atau rajin melakukan sholat terawih pikirannya menjadi lebih positif kemudian juga penghindaran untuk depresi ya karena kita kan bertemu dengan orang banyak kita semangat gitu ya untuk melakukan ibadah ini sehingga tadi kita bisa banyak bercerita mungkin juga curhat kepada Allah juga menjadi lebih sering pada saat itu menjadi lebih banyak nah itu juga insya Allah akan menghindarkan kita dari keguguan depresi atau dari gejala-gejala depresi gitu ya jadi kita bisa apa namanya lebih plong gitu ya pada saat sudah pada saat sudah kita melaksanakan ibadah ini nah kemudian juga ada doa yang terus-menerus diaturkan dipanjatkan ya biasanya kan jeda ini antar dari mulai sholat terawih kemudian ke sholat terawih berikutnya ya itu kan ada doa-doa atau ada kalimat-kalimat pujian-pujian yang kita sampaikan nah itu juga sebenarnya turut menenangkan hati kita gitu ya turut menenangkan hati kita nah apalagi tadi apa namanya jadi ada zat-zat kimia dalam otak tadi yang cukup bisa meningkatkan aktivitas otak ya sehingga menjadi lebih happy gitu ya menjadi lebih senang pada saat itu jadi banyak sekali sebenarnya manfaat yang yang dapat diterima oleh kita setelah melakukan sholat terawih nah jamaah Yarsi TV yang berbahagia kemudian pada sholat terawih itu juga untuk beberapa masjid mengadakan kajian atau mengadakan ceramah misalnya ya nah itu kan juga sedikit banyak menambah apa ya menambah pengetahuan kita menambah wawasan kita ya menambah pengetahuan kita juga jadi sekali lagi manfaat untuk sholat terawih ini tidak hanya kita dapatkan untuk kesehatan saja tidak hanya didapatkan untuk kesehatan mental saja kesehatan fisik juga ya karena tadi ada gerakan-gerakan berulang yang tadi kita bilang seperti olahraga ringan tapi tentu saja juga ada manfaat lain di luar keberkahan yang nantinya akan menanti kita insyaallah mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk jamaah Yarsi TV yang berbahagia untuk bapak ibu semua semoga tetap senang tetap semangat tetap tenang dalam menjalani aktivitas kita di bulan mulia ini dan kita sebentar lagi akan berbuka puasa ya bersama mudah-mudahan bapak ibu semua berbuka puasa dengan orang-orang yang tersayang ataupun mungkin yang ada di jalan tetap semangat ya karena kita juga semua sedang menanti waktu-waktu yang indah ini selamat untuk kembali menjalankan ibadah kita di bulan ramadhan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati